Intro Perseteruan antara Rizky Febian dengan Teddy Pardiana terkait polemik harta gonogini peninggalan almarhumah Lina Jubaidah kembali menggulirkan babak baru yang mengejutkan. Pasca Rizky Febian memberikan ultimatum kepada Teddy untuk menyerahkan seluruh aset berharga milik almarhumah ibunya yakni berupa sertifikat rumah, mobil, serta perhiasan yang tercantum dalam 12 aset yang diungkap pihak Rizky, pihak Teddy justru menguntai reaksi yang berbeda. Setelah melewati batas waktu yang diberikan yakni 2 minggu lamanya, pihak Teddy justru tidak hadir secara langsung dalam pertemuan bersama pihak kuasa hukum Rizky. Ironisnya, Teddy justru mengutus perwakilannya untuk menitipkan pesan meminta tambahan perpanjangan waktu kepada pihak Rizky Febian sampai 15 Maret 2021 mendatang, lantaran belum menemukan sertifikat yang diminta oleh pihak Rizky. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Rizky mengenai hal ini? Jadi kemarin pertemuan ini, sebenarnya kita begitu banyak membahas secara matahari, cuma dia minta waktu saja, minta waktu lagi seminggu, dikarenakan ada beberapa sertifikat yang belum ketemu. Kemarin ada seseorang yang dapat kepada kita ke Bidia melihatkan, apa, diminta oleh saudara Teddy, terlihat whatsappnya, dan juga telah dapat diizin dari lawyernya, gitu. Oh, berarti bisa dibilang memang dari pihak Teddy dan lawyernya itu tidak datang ya, Bang, yang kemarin, ya? Ya, betul. Padahal, ya, tidak datang. Katanya ini hari Senin, ya, dia akan menyerahkan semua aset-aset dari Rizky Febian dan juga aset yang tadi, aset apa, kepunyaan sama rumah yang tadi serahkan kepada putri ini. Itu mau ada pertemuan, Bang? Pertemuan apa? Katanya ada dari pihak Teddy minta pertemuan besok. Oh, enggak ada, enggak ada. Enggak ada, coba saya cek listop ya, saya cek dulu. Ya, tapi itu menyangkut somasinya gimana, Bang? Enggak tahu, saya, stop saya yang lebih beres ini, saya sudah ngemeja lagi, soalnya. Sebelumnya, pihak pengacara Teddy sempat mengatakan tidak pernah ada aset milik Almarhumalina yang menjadi aset atas nama Rizky Febian. Pernyataan itu pun langsung dimentahkan oleh pihak Rizky Febian yang mengungkap bahwa ada aset yang dikelola Almarhumah ibunya selama masih hidup yang sumber aset tersebut murni dari uang hasil kerja kerasnya. Di sisi lain, Teddy juga pernah mengakui ada uang 8 miliar rupiah milik Rizky yang pernah dititipkan kepada Almarhumah ibunya pada tahun 2015 lalu, namun terkena masalah piutang. Anehnya, pihak Teddy justru belum bisa mengungkapkan total nominal piutang tersebut. Sikap Teddy ini pun sontak mencuatkan tanya apa yang telah terjadi dengan aset-aset milik Almarhumah Lina Jubaidah tersebut. Kalau menjual sesuatu atas nama orang lain itu kan nggak bisa ya secara hukum gitu. Nantinya jadi pidana atau gimana. Ada pemalsuan. Ada pemalsuan. Ini kan bukan atas nama Iki. Kalau sekarang menjual atas nama Iki yang misalkan dititipin kan notaris juga nggak mau tanda tangan. Secara legalitasnya notaris nggak bakalan ini. Masih ada kok yang apa yang dibilangin kemarin diminta berapa item, nanti saya klarifikasi juga. Ini kan dulu ini mempunyai uang sekitar 5 miliaran. Yang pada saat Almarhumah hidup dikeluh oleh Almarhumah. Nah, jadi ada yang diberikan aset. Bisa jadi matas nama-nama Almarhumah atau siapapun. Nah, tetapi selama uang itu, uang Rizki Febian, yang kita minta itu dikembalikan. Jadi ini bukan warisan kalau masalah Rizki Febian. Ini murni, mutlak uang Rizki Febian. Yang kita minta pertanggung jawaban atau penjelasan kepada suara Teddy. Ini, makanya kemarin kan kita bingung. Di sisi lain kita belum tahu apa sih bentuk warisannya ini. Karena kenapa yang tadi, karena ada waris Rizki Febian tadi. Itu kan yang harus dikembalikan. Bisa jadi kenapa rumah semasa hidupnya membeli tanah berdasar pernikahan dengan suara Teddy kan. Tetapi uang tersebut, uangnya Rizki Febian. Itu kan bukan warisan, uangnya Rizki Febian. Menurut ada bukti, dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah-amar rumah, yang akhirnya itu memperkuat kita, dan bahkan sudah dihiahkan oleh Pak Teddy saat bertemu. Saya bilang, ya silahkan. Saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok. Dalam artian, ya untuk apa kan? Jadi saya bilang, ya silahkan ambil aja. Kalau memang ada bagian, silahkan ambil. Akan tetapi harus diingat. Karena kan ada aset-aset mama juga, yang atas nama Iki. Ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga, akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa, kayak saya bakal kasih haknya, ya asalkan balikin dulu maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin. Eh apa, yang sudah dia buat gitu. Maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah saya minta dibalikin dulu, karena itu kan bukan haknya mereka. Mereka aja kan meminta yang bukan haknya kita, kita bakal kasih. Tapi balikin dulu aset-aset yang memang sudah ada di dia sebelumnya. Jadi rumah tersebut diberikan oleh Kang Sule pada saat kesepakatan proses peceraian. Nah itu yang katanya belum ketemu. Nah kita belum bisa menemukan sekarang, apa sih warisan yang sekarang ini. Nah di sisanya kita belum bisa menemukan, di sisanya mereka sudah meminta uang yang 500 juta untuk jadi bintang. Dan 100 juta untuk katanya yang jadi sama rumah untuk mengumpulkan beberapa orang. Kalau saya sendiri kan, kemarin lihat di pers Iki itu katanya nitipin sekitar berapa miliar ke ibunya. Itu kan tahun 2015. Yang saya lihat, dari tahun 2015 itu perjalanan ada pihutang ke almarhum sekitar berapa miliar karyawan-karyawannya bunda juga. Karyawan bunda Lina itu. Jadi nanti bisa saya cocokkan kalau uang Iki itu sama ibunya pakai ke sini, dipakai beli tanah yang di banjaran, ada yang di ini. Nanti saya bisa kupas tuntas. Mudah-mudahan semuanya berakhir dengan secara kekeluargaan. Sebenarnya kasihan ke almarhumah, kasihan ke mamah saya, di atas sana nggak tenang. Dan saya juga kaget karena kayak waktu beberapa puluh hari baru ngomong nggak ada, terus sempat dipertanyakan tentang harta gomong gini. Itu kasihan ke almarhumah. Terus putri sempat dibilang bahwa putri ambil aset dulu yang di safety box. Itu kan ngeganggu mental putri ataupun saya. Polemik harta warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaida telah berjalan selama satu tahun. Namun, sampai saat ini, persoalan harta warisan yang diperebutkan Teddy dan Rizky Febian dan putri Delina tak kunjung menuai titik temu. Sementara itu, Teddy sendiri sampai saat ini belum menyerahkan aset-aset peninggalan almarhumah Lina Jubaida yang konon menjadi hak milik Rizky Febian. Padahal, pihak Rizky sendiri telah memberikan kelonggaran waktu selama 14 hari untuk Teddy mengumpulkan aset-aset yang diminta oleh Rizky. Kini, kesabaran pihak Rizky pun semakin mendekati ambang batas. Lantas, benarkah Rizky Febian akan membawa persoalan ini dengan menempuh jalur hukum? Terlepas daripada dia minta waktu minggu depan, ya sesuai dengan surat kita 14 hari yang itu tepuk pada tanggal 1 Maret. Tidak untuk kemungkinan kita ini besok atau rusak mau melakukan lantai hukum? Jelas dong, kalau kita sudah memiliki lakang hukum, kita tidak main-main. Intinya saya ingin kelarin ini semua, asalkan kelarin dulu hak yang saya minta, setelah itu please tolong jangan ganggu kehidupan saya ketika sudah punya hak semuanya. Yang penting mah, saya mah aku waris anak, udah-udah seneng gitu. Kalau saya mah sih dari dulu gak minta ke orang-orang, itu prinsip saya, gitu.